Bapak-Ibu sekalian, saya mengajak kita pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022. Kita dalam ibadah raya gereja Oikos Balipapan. Diperhadapkan Tuhan dengan satu pokok pemikiran tentang gereja yang sejati. Yaitu apa? Keluarga Allah di bumi. Itulah Oikos. Gereja yang sejati itu pada Oikosnya. Oikos yang sejati itu pada gerejanya. Keluarga Allah. Ini menarik, ini keluarga Allah. Bukan keluargamu, keluarga Allah. Keluarga Allah di bumi. Hanya satu keluarga Allah di bumi. Tidak banyak gereja. Gereja pun tidak banyak. Hanya satu gereja di dunia. Mungkin kita punya mata salah melihat. Terlalu beribuan gereja. Dan ribuan gereja di Balipapan. Yaitu di Balipapan. Tapi sebenarnya, gereja itu only one. Gereja Yesus Kristus. Kita membaca Efesus fasal 2, ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Namun saya memfokuskan hanya pada ayat 16 sampai ayat 22. Nah sebelumnya, saya mengajak Bapak-Ibu sekalian memikirkan, Seperti apa wajah gereja pada masa kini. Hari ini, seperti apa wajahnya gereja. Kita kan sulit menemukan jantungnya gereja. Seperti apa bagian dalamnya gereja. Kita tidak tahu. Tetapi setidaknya wajah gereja, kita tahu. Dan saya membuat hasil kajian sekian waktu. Dan saya menemukan the real face. The real face dari kebanyakan gereja. Tidak semua gereja. Kebanyakan gereja di dunia ini. Di Afrika, Amerika, Eropa, Indonesia, Nado, Papua. Tidak tahu Balipapan. Nanti saya enggak pulang. Seperti apa? Ini tidak semua gereja ya, tapi banyak gereja. Satu, terlalu mengejar standar dunia. Terlalu mengejar standar dunia. Apalagi dari istilah ISO. International Standardization of Organization. Mau dapat sertifikat ISO di Inggris. Dan anehnya sejumlah gereja ada ISO. Padahal ISO itu untuk company. Untuk perusahaan. Bagaimana mungkin gereja di company-companyikan. Masya Allah. Nah, ini terlalu mengejar gereja kami standarnya ini. Kami memenuhi standar. Apa standar Alkitab atau standar dunia? Pengelolaan gereja kami demikian rapi. Managerial banget. Mulai dari parking area. Semua teratur. Ya, enggak salah sebenarnya. Itu enggak salah. Daripada semberaut. Tetapi jangan terlalu mengejar itu. Kita salah kejar dong. Ada hal yang perlu dan harus kita kejar. Ada yang lebih baik kita harus kejar. Daripada mengejar yang saya sebut diantaranya. Nah, keteraturan secara managerial. Aspek-aspek berkenaan dengan ibadah. Itu secara otomatis ya bagi saya. Keteraturan itu kan pekerjaan roh kudus. Dalam hati kita. Dan dalam komunitas kita. Tetapi yang saya tekankan. Yang saya expose. Explore dulu. Baru expose. Kecenderungan gereja-gereja mengejar standar dunia. Organisasinya, sistemnya. Wah, begitu rapi. Tetapi terlalu ditekankan. Karena sebenarnya, jangan lupa. Organisasi ini untuk tujuan gereja. Bukan sebaliknya. Gereja untuk organisasi. Ini kan kecelakaan. Jangankan 12. 12 setengah. Kecelaka 12. Setengah. Masih ada tambah-tambah setengah lah. Biar nanti plus. Kan itu namanya quality. Kalau quality kan 12. Tambah setengah. Berarti plus. Yang kedua. Terlalu berorientasi pada people and goal oriented. Nah, begini. Pak, salah lho pak. Itu kan benar. Bahwa kita harus people oriented atau goal oriented. Kalau saya mohon maaf ya. Gereja. Nggak boleh people oriented. Nggak boleh goal oriented. Tapi, goal oriented. Orientasi Allah dong. Ini kalau negara kita, perusahaan, sekolah, SD, SMP, SMA, Impress, University, must, must be, must, harus student oriented. Tetapi kalau gereja, Allah orientasinya Allah. Sudah salah selama ini banyak gereja orientasinya pada pendeta, pendekar. Bukan pada Allah. Bagaimana ya kita menyenangkan jemaat. Ini orientasi jemaat. Bagaimana sempat kita habis-habisan. Habiskan semua sampai habis. Untuk apa? Tujuan ya. Pokoknya tujuan. Ini sebenarnya nggak salah. Tapi nggak tepat. Bukan di sini tempatnya. Di seluruh bidang organisasi manapun harus people oriented and also harus goal oriented. Memang begitu. Negara kita pun harus mana? Mau people. Bagi saya, negara kita yang saya baca pada peran Jokowi dan semuanya people oriented. Walaupun tentu masih ada kekurangan. Karena dia bukan melekat. Tetapi kecenderungannya people oriented. Bukan fasilitas. Memang nampak fasilitas. Tapi for people. Semua fasilitas for people. Untuk orang. Untuk rakyat. Dia people oriented. Tentu ada juga aspek goals atau tujuan. Nah, pola ini jangan diterapkan dalam gereja. Di gereja adalah God oriented. God oriented. Berorientasi kepada Tuhan. Semuanya. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Pujian harus berorientasi kepada Tuhan. Kotba, persembahan, perpuluhan, ibadah apa saja. Untuk dia. Sentralitas ibadah. Allah. Sentralitas leadership. Allah. Semuanya Allah. Jadi sudah salah selama ini. Orang bakal kita harus menjadi gereja people oriented. Salah. Tidak ada dalam Alkitab. Harus Allah. Orientasinya Allah. Semuanya orientasinya Allah. Karena dari dia. Oleh dia. Untuk dia. Mampir ketoran. Mampir. Yang ketiga. Terlalu menekankan entertainment. Ini hasil. Kalau gak setuju. After service. Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada saya. Enggak setuju Pak. Boleh. Itu bagus. Itu namanya student cerdas. Tapi jangan disini. Protes. Itu namanya. Mengganggu sesana yang lain. Ibadah. Yang ketiga. Terlalu menekankan entertainment. Mau nya happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Lebih ke. I'm happy. You happy. Happy. Happy-happy-an. Bagaimana membuat ibadah happy. Happy worship. Happy prayer. Happy fellowship. And happy lumintang. Karena ada orang Jawa namanya happy. Ternyata nama orang. Saya pikir I'm happy. Terus saya bilang. I'm stavory. No. I'm happy. Yeah. Me too. I'm happy too. I'm happy. No. No. Saya pikir namanya. Dia menyampaikan. Saya bahagia. Saya senang. I'm happy. Enggak. Ternyata namanya. Your name is happy. Yes. My name is happy. Oh. I think you are happy. Kalau gereja tempat happy-happy. Kenapa enggak cari ke pap-pap saja. Jangan ubah gereja jadi pap. Gereja adalah berpusat pada krisis. Dari krisis. Oleh krisis. Untuk krisis. Kita nothing. Kalau kita ada sesuatu. Bukan nothing. Kita sinting. Karena kita. I am something. I have something. Kalau pendeta seperti saya. Kok pendeta seperti saya? Saya pendeta bukan seperti saya. Ya kalau pendeta seperti saya boleh juga. Yang berbicara. Sayalah yang menentukan gereja. Nah ini saya something. Biasanya something ini agak sinting. Benar. Sinting dimaksa Tuhan. Kenapa? Enggak beres. Kamu harus nothing. Supaya jadi something. If you try to be something. You are nothing. But if you try to be nothing. You will be something. Jangan dibalik-balik. Apalagi balik papan. Ya. Terlalu menekankan entertainment. Kotbapak kalau boleh. Yang bagus-bagus Pak. Yang menyenangkan telinga. Ya. Satu Timotius fasal empat. Yang membuat telinga gatal. Itching ear. You know itching ear. Suka. Dan rela bayar mahal. Demi memundang pengkotbah. Yang membuat kita geli telinga. Karena apa? I'm happy. Entertainment. Saya di entertain. Oleh kotbah. Oleh pujian. Jangan cari lagu seperti itu lah Bu. Gak menyenangkan hati saya Bu. Kalau boleh cari lagu-lagu yang menyenangkan hati saya. Ya. Itulah. Orang-orang. Yang. Bagi saya. Dalam gereja. Semuanya. Diri sendiri. Menjadi pusat. Berebutan lagu yang bagus. Lagu untuk Tuhan. Kok bukan untuk kita. Kalau boleh. Pak saya mau lagu ya enjoy. Reggae segini ya. Reggae-reggae lah gitu. Punggak ada lagu reggae. Yes. Gak enak di telinga saya Pak. Loh kamu bukan Tuhan. Aku nyanyi bagi Tuhan. Bukan bagimu. Keluar aja. Ke toilet lah. Biar ada suara air di sana. Maksudnya apa? Mari kita bersihkan menjadi nothing. Saya pun akan terus-terus berbicara pada diri saya sendiri. Jika saya berusaha mencari kepentingan. Mencari pemenuhan self-actualization. Dalam diri saya. Dalam pelayanan. Saya bukan hamba Tuhan. Benar. Kalau kita masih berusaha untuk. Saya ingin mendapat sesuatu di sini. Termasuk di gereja. Termasuk dalam pelayanan saya. Maka kita bukan hamba Tuhan. Kita masih berorientasi pada entertainment. Tuhan mau entertain saya. Nah. Dan ini biasanya kekanak-kanakan. Orang dewasa dalam gereja. Biar tidak lagi memberi perhatian pada. Dia dipuji. Dia dihargai. Dia dihibur. No. Tetapi. Dia menjadi ala Tuhan. Memuji Allah. Menghibur orang lain. Dan sebagainya. Yang keempat. Keempat. Terlalu cenderung duniawi. Yang protes nanti sementara. Terlalu cenderung duniawi. Mikirnya uang. Mikirnya. Segala sesuatu dimulai. Memang kalau bisnis. Ya wajar. Mikir dulu. Modalmu piroh. Dan mindset ini. Sudah kembali set. Dengan Tuhan. Modalmu piroh. Apa yang kau punya. Untuk memulai. Dan beda sekali. Memang kalau berbisnis. Kalau anak berbisnis tentu saja. Bagi saya. Bukan soal modal. Moral dulu. Baru modal. Baru modal. Nah. Dalam gereja. Yang paling penting bagi saya. Bukan soal uang. Tapi kecenderungan. Ya kecenderungan. Ini kecenderungan. Sejumlah gereja secara organisatoris. Kecenderungannya. Menggunakan standar-standar duniawi. Ya. Maka itu tidak heran. Tadi malam sedikit saya membahas. Mengenai perilaku gereja yang menyedihkan. Ya. Di Korea. Masuk penjara pendeta besar. Di Los Angeles. Korab. Hancur. Akhirnya gereja itu dibeli oleh Crystal Cathedral Church. Dibeli oleh Catholic Church. Kemudian ini habislah. Banyaklah. Banyak. Di Surabaya. Di Medan. Kenapa? Karena cenderung mengukur standar gereja ini dengan standar-standar dunia. Duniawi. Dunia masih netral. Duniawi tidak netral. Nah. Yang kelima. Ini yang paling berat. Seperti apa wajah gereja masa kini? Kenapa? Yang kelima. Keterlaluan. Ini terlalu mengejar apa. Terlalu. Akhirnya. Keterlaluan. Keterlaluan apanya Pak? Mengapa gereja? Keterlaluan. Keterlaluan itu lebih daripada Yesus. Lebih daripada apa? Apapun. Ya. Melampaui. Kenapa? Ada yang telah hilang pada banyak gereja di masa kini. Maka terlalu. Keterlaluannya itu pada empat hal tadi. Terlalu. Terlalu mengejar standar dunia. Berorientasi pada orang. Biar dipuji. Biar dihormati. Biar dihormati. Biar disayang. Terlalu berorientasi pada goal. Maka dengan segala cara pun yang penting goal tercapai. Ini kan. Yang penting menang. Goalnya menang. Apapun caranya. Lalu entertainment dan cendung apa yang disukai oleh dunia masuk dalam gereja. Maka itu Bapak-Ibu sekalian. Ada yang hilang pada gereja-gereja yang seperti ini. Wajahnya sudah tidak nampak wajah Kristus. Wajahnya tidak lagi nampak wajah Kristus. Maka pertanyaan saya. Apa yang hilang? Yang hilang Bapak-Ibu sekalian. Arti sifat jiwa fungsi gereja. Sebagai oikos. Telah hilang di banyak gereja. Di sepanjang saman. Oikos itu bukan milik paten gereja oikos. Oikos itu milik semua gereja di seluruh dunia. Karena salah satu arti gereja oikos. Salah satu sifat gereja oikos. Salah satu fungsi gereja oikos. Maka seluruh gereja mestinya oikos. Mestinya. Saya tidak mau menghibur Bapak-Ibu dengan nama Bapak-Ibu. Nama gereja ini. Memang ini panggilan dan beban. Apa yang saya mau khotbakan? Saya doa sungguh-sungguh. Saya tidak diatur oleh Pak Joko. Pak tolong khotbah ini ya. Tidak ada hamba Tuhan yang diatur oleh pendeta atau orang lain. Itu bukan hamba Tuhan. Harus mandiri. Hamba Tuhan tidak boleh dipengaruh oleh siapapun. Hanya dipengaruh oleh Tuhan. Melalui firmannya. Itulah kalau kita mau dalam kesejatian. Nah. Yang hilang apa? Arti gereja sudah hilang. Sifat-sifat gereja pun hilang. Jiwa gereja hilang. Fungsi gereja berubah. Dan itu yang memunculkan namanya pseudo church. Atau gereja semu. Mirip gereja. Tapi bukan gereja. Mirip gereja. Itu mirip-mirip gereja. Tapi sebenarnya bukan gereja. Bapak-Ibu sekalian. Nah. Gereja hanya nama. Hanya brand. Hanya simbol. Apalagi kalau gereja lagi top di Surabaya. Atau di Jakarta. Nah. Ada pendeta-pendeta mencari label. Mencari brand. Mumpung lagi ada hamba Tuhan nge-top di Jakarta. Punya gereja itu. Yuk kita menjadi anggota dari sana. Kita daftarkan gereja kita. Biar sama-sama nge-top. Duniawi. Ini yang namanya duniawi. Masa gak tahu yang duniawi? Karena ukurannya manusia. Popularitas. Gak merendahkan diri. Berpuasa. Cari wajah Tuhan. Tanya Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Dan itulah yang Tuhan beritahu. Simbol. Hanya brand. Misalnya. Gereja Injili. Tapi gerejanya sudah non-Injili. Gerejanya gak tertarik mengajar Injil. Tapi sebetulnya. Gereja Injili. Balipapan. Gereja Injili Jakarta. Gereja Injili. Tapi Injilnya gak ada lagi. Apalagi teologi liberal. Hilanglah Injil. Gereja penginjilan. Gak menginjili. Ini gak membohong-pengbohong. Atas nama gereja. Masya Allah. Apalagi. Gereja misi. Gereja misi. 20 tahun. Satu misionalis pun gak diutus. Namanya gereja misi. Ini penipuan tingkat tinggi. Sampai setan mundur. Kenapa? Lebih hebat kita menipu daripada setan. Terang-terang. Tiap hari. Doa, doa, doa. Tapi satu orang misionaris pun. Gak usah utus lah. Mendukung tiap bulan misionaris dimanapun. Sekalipun hanya 500 ribu per bulan. Gak ada juga. Namanya gereja misi. Pembohong. Itu namanya hanya brand. Hanya simbol. Belum lagi. Gereja AGP. Cabik-cabikan. Gereja AGP. Tagepe. Biarlah orang menadu bersuka cita. Karena Tagepe tau. Gereja ABJ. Ini yang saya katakan. Bohong dan penipu. Nah, Bapak-Bapak-Bisuk kalian. Janganlah oikos hanya sekedar nama gereja. Hanya nama. Harus menjadi arti oikos. Nampak pada setiap pribadi warga gerejanya. I am oikos. And you can see. Oikos in my life. My ministry. My professional. My apapun. And my family. My family is oikos family. My personality is oikos. Sampai arti. Dan juga sifat-sifat oikosnya apa. Sampai jiwa oikosnya itu. Dan peran oikosnya. Inilah sejatinya gereja oikos. Mulai pada nama, sifat, jiwa, peran, dan misinya. Bapak-Ibu sekalian. Sejatinya gereja. Adalah berbicara mengenai anggota-anggota keluarga Allah. Oikos. Di dalam dunia. Yang kita gali dari fasal 2 Efesus. Ayat 19 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Saya mau baca. Efesus fasal 2 ayat 19 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Oikos. Oikos itu artinya anggota-anggota keluarga Allah. Kudus. Kawan sewarga. Itu satu kalimat nyambung. Yang namanya oikos itu yaitu bukan pendatang. Maka jangan ada orang asing di gereja ini. Harus dirangkul dengan kekeluargaan. Wow. Ini ajaibnya gereja. Seperti ini. Satu susah. Semua merasakan susah. Itulah oikos. Nah. Lalu sekali. Kawan sewarga. Kudus. Dan anggota-anggota. Mengapa tidak disebut keluarga Allah? Enggak. Anggota-anggota. Ini komunitas kerajaan Allah. Ini yang namanya keluarganya Allah di dunia. Wah. Kalau saya memikirkan ada keluarga Allah di dunia. Kita sudah. Saya ini. Dengan Jokowi. Itu tantenya dan tante saya. Tante-tantean. Sudah bangga sekali. Kita pakai papa, pakai papa, pakai papa. Dia pakai papa. Dan pakai nenek, pakai nenek, nenek. Nenekmu. Moyang. Jadi, terlalu mengejar pride ya. Kebanggaan genetika. Kebanggaan. Ini kebanggaan apa yang lebih kurang daripada keluarga Allah? Mau, Masya Allah. Kalau kurang. Jangan bilang Mama Mia. Lalu, ayat yang ke-20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Apa artinya? Oikos ini dibangun di atas pengajaran hamba Tuhan yang setia pada firman. Ini kuncinya. Kalau hamba Tuhan pelayanan gereja, tidak setia pada firman, perusak gereja. Bagaimana setia pada firman? Enggak belajar. Hanya punya hobi. Hobi. Kobi-kopi gitu. Kobi-kopi-kopi. Mengkopi khutbah orang. Tidak lahir dari satu pendalaman penghayatan. Maka belajar itu kemutlakan. Nah, ayat nomor satu. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Rapi tersusun. Nah, ini baru kedua. Bukan nomor satu. Rapi itu semua itu nomor dua. Nomor pertama firman. Menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, dari pembacaan Efesos fasal 2 ayat 19 sampai 22. Saya mengajak kita membahas empat hal secara singkat. Satu. Arti gereja atau oikos sejati. Yang kedua. Dasar gereja atau oikos yang sejati. Dan sifat-sifat gereja atau oikos yang sejati. Dan yang terakhir tugas gereja. Tugas oikos yang sejati. Yang pertama. Arti gereja sejati. Dari pengertian istilah terminus technicus term. Yang pertama kita mengerti apa artinya gereja. Apa artinya oikos. Dari kata eklesia. Ek itu keluar. Lalu dari kata eklesia. Eklesia itu kaleo. Memanggil, dipanggil. Dipanggil keluar. Dipanggil keluar. Apanya. Mari kita perhatikan. Dalam Efesios Pasal 2. Ayat 1, 2, 3, 4. Kita tahu. Dahulu kamu sudah mati. Karena dosa-dosa dan pelanggaranmu. Ayat 1. Bahkan dalam ayat yang kedua. Kamu hidup dalam dosa. Kamu bukan sekedar berdosa. Tapi kamu hobinya dosa. Kamu memang tidak bisa tampak dosa. Karena sudah hidup dalam dosa. Baru ayat yang ke ini. Tiga. Dasar. Dan pada dasarnya. Orang yang dimurkai. Ini keadaan kita. Ini keadaan orang di luar gereja. Keadaan orang yang belum bergereja. Lalu menjadi bergereja. Tetapi ada istilah. Tetapi but. Ada transisi ya. Yang berbeda. Dulu kamu kurang ajar. Sekarang kamu mau diajar. Nah itu. Dulu. Tetapi karena kasih karunia. Ayat 4 dan 5. Telah menghidupkan. Tapi kamu dulu sudah mati. Inilah gereja. Sudah mati. Tetapi dihidupkan oleh karena kasih karunia Allah. Maka berbeda sekali organisasi apapun dengan gereja. Jangan rusak gereja dengan cara memperlakukan gereja. Semau kita. Jangan berpikir saya dulu mantan-mantan anggota DPR. Saya punya perusahaan banyak. Saya berhasil mengelola sejumlah human resources. Manusia SDM. Saya seribuan lebih Pak. Gereja kan hanya 200. Masa saya tidak mampu mengatur. Setan punya pikiran itu. Cara mengatur gereja cara Tuhan. Bukan cara perusahaan. Saya pun sampai sekarang gentar. Tidak sembarangan mengatur gereja. Ini milih Tuhan. Kepunyaan Allah. Bukan kepunyaan kita. Kalau perusahaan kepunyaan kita. Kita atur seenaknya. Yang penting enak. Tentang menghidupkan kita bersama krisis. Maka oikos disini. Kalau saya. Kumpulan orang percaya. Yang telah diselamatkan oleh kasih karunia krisis. Ayat 8. Nanti bahan ini saya berikan. Kepada gembala sidang. Lalu didistribusi kepada jemaat. Bisa periksa. Kenapa? Karena kalau saya salah ayat 8. Jangan-jangan ayat 8 setengah. Kan bisa juga dikoreksi. Karena saya mungkin saya. Saya ini sangat mungkin salah. Bukan sangat mungkin tidak salah. Setan yang sangat mungkin tidak salah. Itu setan. Kalau dia mengaku saya. Tidak mungkin salah. Itu setan. Karena kalau Tuhan tidak ngomong lagi. Saya tidak mungkin tidak salah. Tuhan kok yang benar masih ngomong begitu. Tidak mungkin. Antu itu. Nah. Penegasan kumpulan orang percaya. Dan telah diselamatkan oleh karena kasih karunia alat. Arti eklesia. Yaitu ekbalo. Ekaleo. Kaleo. Dipanggil keluar. Dari dulu mati. Kemudian sekarang hidup. Jadi gereja itu adalah komunitas orang hidup. Hidupnya bukan hidup karena bisa bernafas. Tapi hidup di mata Allah. Tidak mati rohani lagi. Ini poinnya. Dan gereja memang harus rohani. Tidak ada gereja yang rohana. Harus rohani. Kalau tidak rohani. Bukan gereja. Paguyupan apalah. Ya oke. Yang sampai saya ajak lagi. Mengenai oikos. Lalu kita memperhatikan kepada. Apakah artinya gereja atau oikos. Oh tadi sudah ini. Nah lalu. Ekbalo keluar. Waktu kamu tanpa. Yang dulu ya. Apakah artinya. Oikos. Dulu kamu. Apakah dia oikos atau gereja sama. Dulu kamu tanpa krisis. Tanpa pengharapan. Tanpa krisis. Dan tanpa Allah di dunia. Tetapi sekarang. Ini yang kedua kali. Yang tadi juga kan. Dulu kamu mati. Namun sekarang dihidupkan. Itulah gereja. Lalu ditegaskan lagi. Dulu kamu. Tanpa krisis. Namun sekarang kamu. Sekarang di dalam krisis. Itulah gereja. Before. Dulu. Sebelumnya kamu tanpa krisis. We told Christ. But now you are in Christ. Itulah gereja. Dulu jauh. Sekarang dekat dengan Allah. Inilah gereja. Berbeda sekali dengan komunitas manapun. Maka kita perhatikan secara kursus figuratif. Ini yang ketiga. Arti gereja. Tadi arti gereja secara harafiah. Sekarang arti gereja secara figuratif. Figuratif itu penggambaran. Nggak bisa. Ini bunga yang indah. Beautiful flower. Walaupun plastik. Nggak enak ya. Indah. Bunga indah. Wah plastik. Memang hotel. Nggak hidup. Apa poin saya di sini? Dia mau di itels. Dia bicara apa bagi dah? Hanya indah? Ada arti figuratif. Bukan hanya yang nampak. Tetapi ada arti figuratif apanya. Mari perhatikan. Dalam Efes-Fesas 2 ayat 19. Kata oikos. Atau secara literal. Oikos. Dalam bentuk jama oikeoi. Oikos itu jama. Nah perhatikan. Memang betul. Oikos itu keluarga. Household. Rumah ke rumah. Seisi rumah. Seisi rumah. Berarti sepenuhnya. Lengkap. Lalu seisi rumah itu. Itu literal. Tapi lalu mulai ke. Dia mulai ke. Arti figuratif. Tempat tinggal. Dan istilahnya. Bukan stay and bukan living. But dwelling. Apa artinya? Permanen. Sekali bergerja itu permanen. Dwelling itu permanen. Tempat tinggal permanen. Kalau saya di hotel namanya stay. Nggak mungkin. I'm living in hotel. Hebat sekali bahasa yusnya rusak. Masa apa tinggal living di hotel? Hotel itu hanya tempat penghidupan. Maka busuk stay. Lalu di rumah namanya. I stay at my home. Kacau-cok itu. Saya tinggal di rumah saya. Harusnya living. But lebih dari itu. Lebih dari itu. Yaitu dwelling. Dan biasa ini pekerjaan Allah. Allah tidak mungkin living. Allah tidak stay. But dia dwelling in our life. Dia tinggal permanen. Kita acu-acu dengan Tuhan pun. Dia tata tinggal. Nggak kayak orang menado. Dia acu. Emangnya cuik baby juga. Pergi lari di rumah. Nggak. Ini Allah kita itu wonderful and colorful. Kenapa? Dwelling place. Dan itu pun mau ngapain. Heart. Tempat kehadiran Allah. Allah hadir di sana. Dimana ada komunitas. Anggota-anggota kerajaan Allah. Ada God's presence. Itu namanya dwelling place. Place. Anggota-anggota keluarga Allah. Oikeo. Berbicara mengenai bahwa kita ini kepunyaannya Allah. Anggota keluarga Allah. Belong ke Christ. Belong ke Tuhan. Dan harus sesuai tujuan Allah. Dan cara Allah. Malah gereja harus cara Allah. Jangan cara-cara kita. Cara Allah. Dan harus tujuan Allah. Jangan pernah punya tujuan di gereja ini. Itu pikiran setan. Harus tujuan Tuhan. What's your purpose Lord? I would do. I should do it. God's purpose. Orang percaya tidak boleh punya tujuan sendiri. Gak boleh. Saya pun. Anak saya pun. Keluarga saya pun. Gak boleh punya tujuan sendiri. Kenapa? Harus tujuan Tuhan. Karena ditebus oleh. Sudah mati dulu kok. Sudah mati. Di hidup kembali. Dengan tujuan Tuhan. Dan gereja pun harus sesuai tujuan Tuhan. Jangan menjadi gereja yang gagal. Kenapa? Karena tidak sesuai tujuan Tuhan. Dan dengan cara Tuhan. Cara-cara Tuhan lah. Saya tahu. Kita tidak sempurna kok. Tapi kan ada pemulihan. Sedih salah paham. Itu wajar lah. Dalam keluarga kan. Tapi jangan lari. Selesaikan cara Tuhan. Inilah namanya keluarga. Anggota-anggota keluarga Allah. Maka. Kita ini ditegaskan. Kepunyian Allah. Kita berada dalam tujuan Allah. Dan kita hidup dengan cara Allah. Ini namanya sorga di bumi. Yaitu gereja. Yang kelima. Yang keempat. Rumah Allah dalam dunia. Untuk dunia. Jadi pengharap membesar. Orang-orang di luar gereja. Sangat berharap pada Allah. Melalui gereja. Karena gereja adalah alat Tuhan untuk dunia. Alat Tuhan untuk dunia. Rumah Allah. Tidak ada rumah Allah. Mereka membangun rumah. Rumah. Tapi mereka tidak membangun rumah Allah. Hanya rumah Allah kadarnya. Rumah Allah waklam. Biarpun dia miliaran rumahnya. Tapi bukan rumah Allah. Rumahnya dan rumah nenek moyangnya. Banyak orang punya rumah baik. Besar. Tapi bukan rumah Allah. Sayang sekali. Rumah Allah bukan hanya soal building church. Church building. Tapi kehidupan komunitas yang adalah rumah Allah. Keluarga Allah. Rumah Allah. Wow. Ini sebenarnya. Gereja itu adalah rumah Allah pengharapan dunia. Tapi kalau rumah Allah kosong. Rumah Allah sedikit. Maka pengharapan dunia kecil. Bapak-Ibu sekalian. Nah yang kedua. Tadi arti gereja, arti oikos. Sekarang kedua. Apa dasarnya? Arti dasar tujuan. Arti dasar sifat peran. Yang kedua. Dasar gereja. Apa dasarnya gereja? Dalam ayat 20. Saya selantiasa kembali pada teks. Ayat yang ke 20. Dibangun. Yaitu. Kamu kawan sewarga. Dibangun. Dibangun. Di atas dasar para rasul dan para nabi. Apa artinya? Apa artinya? Artinya. Bicara soal rasul dan para nabi. Maka bicara firman Allah. Dibangun di atas dasar firman. Itulah gereja. Kalau dalam kitab kisah para rasul. Banyak kali juga kita membaca. Pengajaran para rasul. Para rasul. Apa artinya? Itulah firman Allah. Jadi gereja. Dibangun di atas dasar yang koko. Yang solid. Yaitu firman Allah. Maka saya mau tekankan di sini. Firman Allah ini. Adalah alasan gereja ada. Dan kekuatan gereja bertahan. Tanpa firman gereja berubah. Kehilangan identitas diri. Kehilangan jiwa. Dan firman Allah adalah alasan. This community could be called. Dapat disebut gereja. Alasannya apa? Firman. Dan harus kembali melihat firman Allah yang Tuhan taruh kepada founders. Kalau tidak melenceng. Karena Tuhan pasti memulai bersama dengan orang-orang pilihannya. Memulai satu gereja. Dengan dasarnya apa? Dan dasarnya kan firman. Bukan modal uang. Tapi firman. Dan mari gali teks-teks yang digemuli oleh para founders gereja Oikos ini. Yang mungkin sudah kita lupakan. Dan memang tidak ada dasar yang pantas. Dan dasar yang solid di luar firman. Masalahnya mengerti firman enggak? Banyak orang yang live service. Firman, firman, firman. Tapi mengerti tidak? Untuk mengerti. Memang program gereja perlu pembelajaran. Itu-itu lagi Pak. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Memang itu. No education. Tidak ada pertumbuhan. Dan tidak ada kelewasan. Enggak ada. Tidak mungkin. Dengan pendidikan. Sama juga mau di SD, SMP, SMA, University. Tanpa pendidikan. Rakyat kerdil. Rakyat enggak bertumbuh. Pakai baku tumbuh. Dan rakyat enggak akan dewasa berpikir. Karena pendidikan minimal pendidikan umum. Menolong orang menjadi dewasa. Hidup bermasyarakat. Berbangsa dan bernegara. Nah, teologi ya. Bukan hanya itu. Lebih dari itu lagi. Karena apa? Makin bertumbuh. Dan makin dewasa. Di dalam Tuhan. Yang terasa dan teraba oleh pihak luar. Mengasih alat yang sama. Nah, bapak-bapak sekalian. Perhatikan. Karena itu. Kita perlu program gereja. Yang paling utama. Di dalam gereja. Yaitu. Pemberitaan firman Tuhan. Dalam bentuk pengajaran. Ada pemahaman Alkitab. Ada katekisasi. Persoalannya. Listen to me. Gereja. Tidak punya kurikulum. Maka sebenarnya gereja tidak ada pendidikan. Jangan berkata. Kami punya program pendidikan. Saya tanya. Kurikulum? Tidak ada. Jatuh orang-orang saja. Bukan kurikulum. Tidak ada pendidikan. Maka sebenarnya. Kalau saya menimak. Kembali merujuk. Pada tahun. Pada abad-abad yang ke-16. Abad 18. Di sejumlah gereja Eropa. Sangat ketat dengan katekisasi. Bukan hanya dua bulan. Bukan hanya prabaptis. Sepanjang hidup kita belajar. Dan saya yakin. Lahirlah orang-orang yang berkualitas. Dan berintegritas. Dari mana? Dari gereja. Lalu hadir. Sebagai politisi. Ekonomi. Sebagai apa saja. Berpengaruh. Itu namanya cahaya gereja Tuhan. Lewat gereja gereja Tuhan. Ini artinya. Nah itulah dasar. Yang ketiga. Sifat-sifat gereja. Yang sejati. Yang pertama. Ingat ya. Apa sifat-sifat gereja yang sejati. Dari teks Ephesus. Pasal yang ke-2. Ayat 19. Kawan sewarga. Sewarga itu apa? Sesatu. Sifat gereja itu esah. Sifat gereja itu satu. Banyak nama gereja. Tapi satu gereja. HKBP. GPIB. Gereja apapun. Di Eropa. Di Afrika. Satu. Semua. Tuhan gak punya banyak gereja. Kalau Tuhan punya banyak gereja. Bukan Tuhan. Kenapa? Masih terganggu dengan number. Dengan quantity. Tapi dengan quality. Only one choice. Yaitu gereja AM. Gereja yang AM. Hanya satu. Itu yang namanya. Kawan sewarga. Sewarga itu. Satu warga. Satu gereja. Dari teks ini saya juga senang. Pada waktu saya di pesawat kemarin hari. Mempersiapkan. Mempersiapkan ini. Oh ya. Saya senang. Karena kan sifat gereja kan ada empat ya. Esah. Kudus. AM. Katolik. Katolik itu AM sama. Tiga Allah. Tiga. Sifat gereja itu. Sifat gereja harus satu. Esah. Yang kedua AM. Universal. Dan yang ketiga. Tadi. Satu. Eh kudus. Itu ya. Itu sifat gereja. Nah disini kita menemukan. Kawan sewarga. Itu sewarga artinya satu. Maka sifat gereja satu. Baik satu secara komunitas. Jadi tidak ada pembeda-bedaan. Disiminasi dalam gereja. Karena satu kok. Karena satu maka tidak ada pembeda-bedaan. Berbeda boleh. Tapi pembedaan gak boleh ada. Itu cara setan membeda-bedakan. Ini dari kelompok kaya. Kelompok menado. Kelompok-kelompokan. Atau raja. Ini pembeda-beda itu secara setan. Terus terang. Harus satu. Bagaimana terjadi. Bebasan kita di segala kepentingan. Karena kepentingan ekonomi. Kepentingan suku. Kepentingan apapun bebas. Ini namanya gereja yang sejati. Yang kedua ya. Tadi kudus. Bapak sudah duluan. Karena itu ada pada ayat 19. Kawan sewarga yang kudus. Orang-orang kudus. Dari yang ketiga. Anggota keluarga Allah. Ini sifatnya. Ini sifatnya. Yang berikut. Hidup. Living church. Bukan gereja mati. Gereja yang terus hidup. Maka dia pasti berpengaruh. Berdampak. Istilah hidup tidak ada dalam ayat yang ke-20. Tetapi ada istilah tumbuh seluruh bangunan. Tumbuh. Yang tumbuh itu kan yang hidup. Maka saya mener. Hidup. Sifat gereja itu harus hidup. Jangan mati. Jangan puas dengan yang ada. Harus moving, moving. To the next level. Moving terus. Jangan puas. Pak syukur. Sudah capek kami. Sudah lima tahun kami kerja. Dan Alhamdulillah sudah gereja besar. Stop. Kami berdiri dulu. Tidak bisa. Ini hidup. Pasal mau dicekek. Tidak mungkin. Terus moving, moving, moving. Ini gereja. Dan yang berikut lagi. Itu ayat 21. Rapi tersusun. Gereja memang rapi tersusun. Itu ayat 21. Nanti cek sendiri di rumah. Maksudnya di Alkitab. Di rumah. Waktu di rumah. Jangan cek di rumah. Cek di Alkitab. Waktu kamu di rumah. Teratur. Rapi tersusun. Ayat 21. Bukan seenaknya. Ada manajemen. Ya. Ada manajemen. Dan harus ada pemimpin tunggal. Ke bawah. Dan ke samping. Itu manajemen gereja. Ke bawah dan ke samping. Dan yang berikut juga. Tempat kediaman Allah. Ah ini spesial. Gereja ini tempat kediaman Allah. Kesimpulannya demikian. Gereja berbeda secara mendasar. Dengan lembaga apapun. Komunitas apapun. Berbeda sama sekali. So. Implikasinya. Jangan menyamakan gereja dengan lembaga manapun. Dan jangan menang. Oh enggak. Kali ini waktu saya di pusat. Mengatuh gini. Tutup mulutmu. Itu perusahaan. Ya. Harusnya. Sesuai Alkitab. Nah itu bukan mulut. Tapi kalau pakai alasan. Pengalaman saya. Mas Raden Simonggolojo. Saya dulu. Angkatan 45. Merdekah. Jadi merujuknya pada pengalaman. Enggak bisa. Merujuknya pada firman. Maka disini bukan soal pengalaman. Saya sudah melayani Tuhan selama 34 atau 35 tahun. Dan saya pun merasa saya belum berpengalaman. Mbak Lumen. Saya merasa apa yang saya buat di Tuhan. Tuhan yang buat di saya. Saya dimanjat Tuhan. Punya istri. Punya anak. Bapak dimanjat Tuhan enggak? Atau hanya dimanjat istri? Rugi kali kok. Kata orang Betawi. Rugi kali kok. Dimanjat Tuhan. Ya. Nanti tema berikut. Manjat. Dimanjat Tuhan. Itu perlu dibahas. Oke lah. Itu anggap aja. Nah. Jadi semuanya berbeda. Maka itu jangan memperusahaankan gereja. Dan jangan mempolitisasi gereja. Jangan apapun harus bebas. Dan memang ini sifat gereja. Ya. Nah yang keempat terakhir. Tugas gereja yang sejati. Yang pertama. Ini berkenaan dengan oikos maupun gereja. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat 10. Yang pertama. Gereja itu melakukan hari yang baik. Tapi pikir. Apa hal yang baik yang dimaksudkan dalam teks ini. Melakukan pekerjaan yang baik. Yaitu. Melakukan semua yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang baik. Itu yang baik. Semua kehendak Tuhan. Yang tertulis dalam Alkitab. Itu namanya semua yang baik. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Yang dahulu kita hidup dengan dosa. Sekarang hidup di dalam kehendak Tuhan. Apa saja. Berkenaan dengan tugas, pekerjaan. Bapak, ibu di kantor, di usaha. Bisnis pribadi. Bisnis bersama. Itu kehendak Allah. Yang baik itu. Yaitu melakukan kehendak Allah. Di usahamu. Pekerjaanmu. Tugas tanggung jawabmu. Itulah kehendak Allah. Lalu spesial lagi. Ayat yang ke-17. Memanggil mereka yang ada. Yang masih dalam dunia. Yang mati dalam dosa. Tanpa Kristus. Tanpa pengharapan. Melalui pengkabaran Injin. Ini tugas gereja. Tugas Oikos. Gereja Oikos. Alat tugas. Untuk memanggil orang-orang yang hopeless. Dan ada hopeless secara lahir yang. Yang gak mampu hidup. Gak mampu makan. Gak mampu sekolah. Gak mampu menyekolahkan. Terhimpit. Tapi ada yang lebih daripada itu. Hopeless tanpa pengharapan. Mau arah ke depan mau apa. Hanya segedar menambah usia. Happy ya ya ya. Selama ulang tahun. Selama ulang tahun. But no hope. Why no hope? Karena Anda punya direction. No vision. Manusia tanpa visi. Minta mati ajalah. Gak ada guna hidup. Harus terima visi dari Tuhan. Secara pribadi. Dan hiduplah oleh visi tersebut. Saya meyakini. I have a vision. Saya punya visi. Dan semua ini saya kesini. Bagian dari visi saya. Maka saya gak mengasal-asal. Saya juga berdoa untuk kesini. Saya berdoa sungguh. Karena ada schedule-schedule sebenarnya. Tapi saya melihat ini sesuai visi Tuhan dan saya. Saya garap. Minggu depan ke Surabaya. Ada visi juga. Lalu ke Menado. Kemudian ke Kuala Lumpur. Kemudian lagi ke ini. Ada visi. Dan semua itu kita harus habiskan energi untuk visi kita. Dari Tuhan. Jangan hidup tanpa visi. Seorang ayah harus punya visi sebagai ayah. Jangan. Yang penting mereka hidup itu ayam. Bagaimana anak-anak kita yang prioriti loh apa. Saya adalah anak-anak mereka. Saya ayahnya mereka. Masa gak punya visi untuk anak-anak? Mana kok mana. Gak punya. Pokoknya mana. Gak bisa. Gak bertanggung jawab. Kita gak hebat kok. Gak hebat. Iya gak hebat. Tetapi. Orang yang punya visi untuk anak-anaknya. Tuhan. I'm standing before you. And you. And trust me. Three children. Three daughters. Apa yang saya buat. Saya gak punya cukup uang. Usia pun saya gak akan sepanjang mereka. Tapi berikan kepada satu. Beban. Kalau hanya menjadikan anak hebat. Gagal kita. True strength. Kalau hanya menjadikan anak rohani juga. Gagal. Harus kalau hanya menjadikan anak itu. Tamat di UI. Dengan kum laut. Gagal kita kalau orang begitu. Gagal jadi manusia. Gagal jadi orang tua. Lalu apa pak. Sama juga kalau hanya membuat anak aktif di gereja. Bodoh di kampus. Gagal kita. Pak dia pemusyik. Bagus sekali. Bagaimana iluminya? Gak suka belajar. Puji Tuhan. Oh. Gak suka belajar. Puji Tuhan. Ada yang gak mungkin itu utuh. Menjadi pribadi yang seutuhnya. Itulah yang sesungguhnya. Jadi pribadi anak seutuhnya. Saya meninggal. Mereka utuh. Sebab kalau mereka gak utuh. Hanya parsialan miring. Nah miring terus. Tapi kalau utuh. Stabil. Sekalipun dalam trial and terrible. Tapi stabil. Itu loh. Ya. Nanti cerama keluarga. Oke. Lalu yang terakhir. Membangun. Ada kata. Membangun anggota-anggota keluarga Allah. Kedalam. Ya kedalam. Jadi. Ayat 21 dan ayat 22. Membangun anggota-anggota keluarga Allah. Jadi memang perlu membangun. Kedalam. Yang nomor kedua. Keluar. Yang pertama. Ke atas. Ya. Dengar baik-baik. Yang nomor one. Melakukan pekerjaan baik. Yaitu kehendak Allah. Ke atas. Ya. Arahnya tugas saya. Untuk Tuhan. Lalu yang atas ini. Mengayomi yang kedua. Lalu yang keluar itu nomor dua. Yaitu. Mengabarkan Injil. Mari menjadi oikos yang bersaksi. Mari menjadi oikos yang bersaksi. Kalau oikos tak bersaksi. Dia bukan oikos. O-O. Nah. Yang ketiga. Membangun ke dalam. Ya. Orang-orang membangun ke dalam. Apa yang bangun? Membangun fellowship. Membangun keberagam. Dari keberagaman. Bukan menyeragamkan. Membangun keutuhan. Kesatuan. Bulan lalu saya menekaskan di televisi. Saya menekaskan. Banyak orang hidup bersama. Tapi gak bersatu. Ini penekaskan saya. Bersama di gereja. Anggota gereja. Bersama. Tapi gak bersatu. Suami istri. Empat puluh tahun bersama. Tapi gak pernah bersatu. Dia pun lepas anak. Bersatu ini bukan bersetubu. Bersatu ini bukan makan sama-sama. Hobi sama-sama. Enggak. Sampai sejiwa. Kejiwaannya sama-sama. Jiwa dengan Tuhan sama-sama. Ini kedalaman sama istri. Kalau hanya hubungan-hubungan fisikal. Dan happy-yaya. Oh daddy kiss-bye. Kiss-kiss-kiss-kiss. Alah. Setan pun kiss-kissan. Ada yang setan gak bisa buat. Kebersamaan dalam Tuhan. Kalau suami istri. Menangis dua-dua untuk pekerjaan Tuhan. Ini kerasukan Tuhan. Daripada kerusakan. Kerasukan Tuhan. Belum pernah ada. Apa ada? Dirasuk Tuhan. Apa ada? Dikuasai Tuhan. Dua-dua gitu. Kalau belum dua-dua. Memang belum bersatu. Walaupun usia pernikahanmu sudah 13 tahun. Kasian sekali. Nah. Harus berakhir. Sudah capek. Penutup. Bapak-Ibu sekalian. Gereja. Ini kesimpulan saya. Gereja berbeda sama sekali dengan komunitas dan lembaga atau organisasi. Apapun. Dimanapun. Dalam dunia ini. Berbeda. Apa artinya? Saya pun berbeda sama sekali dengan ketua MPR dan ketua DPR. Berbeda dengan orang lain. Bukan saya membanggakan diri. Memang berbeda. Kita harus berbeda. Jangan sama. Kita harus memulis. Jangan saya sampai sama dengan semua pendeta. Untuk apa saya dipanggil pendeta kalau saya sama dengan semua pendeta? Harus berbeda. Kenapa? Karena saya mempunyai vision spesial. That's why saya berbeda. Yang penting pendekah. Agak pendekar. Pendek dan kekar. Pendeta. Tidak. Tuhan kita kreatif. Mengapa dia memanggil A, B, C, D, sampai ribuan hamba Tuhan? Mengapa? Masing-masing punya kekhususan Tuhan. Kalau saudara hidup belum punya kekhususan, ya hidup tembok Bapak Ibu tidak maksimal dan tidak prima. Kalau spesial, kan begini. Masa Tuhan panggil 20 ribu hamba Tuhan di dunia. Tuhan panggil. Dengan tugas yang sama. Dengan selama semua. Itu Tuhan bodoh. Tuhan. Tuhan manajerial. Tusan. Dan pertama, kita harus menemukannya itu. Dihadirat Allah. Maka itu juga ada konsekuensi. Jangan disamakan dan jangan diubah susutkan. Gereja jangan disamakan dengan paguyupan apapun. Dan jangan diubah dan disusutkan. Menjadi bukan gereja lagi. Menjadi pseudo church. Nah, yang kedua terakhir. Gereja adalah keluarga Allah dalam dunia. Keluarga dalam dunia yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan yang utama di dunia. Dan ini merupakan proyek terbesar Allah. Cewa pikirkan, apa proyek terbesar Allah? Yaitu meneruskan karya penebusan Tuhan Yesus di dunia ini. Mencari yang terhilang. Dan mengasuh yang ditemukan. Yang hanya mencari yang terhilang. Yang ditemukan dibuang. Mencari yang terhilang. Dan mengasuh. Mendampingi. Mendidik yang telah ditemukan. Dan ini merupakan proyek yang mega-mega proyek. Membangun industri dengan tenaga nuklir. Proyek kecil itu. Terus terang. Proyek apapun di dunia ini. Di mata firman Allah. Semua proyek. Termasuk pembangunan airport. Yang mega pun. Kecil di mata Allah. Karena hanya urusan kemaslahatan manusia. Biar lebih lancar. Biar lebih sejuk. Karena hanya itu. Biar lebih cepat. Hanya itu. Apa yang dibuat oleh pemerintah. I appreciate Jokowi. He's my best president. But. Dia kan hanya mengejar administrasi. Lagi perlu banyak uang kok. Banyak modal. Hambat itu anak punya modal loh. Maka itu. Miskin tapi berbuah. Kalau kita banyak uang. Dan berbuat karya banyak. Wajar itu. Wah kayak tenang duwe. Tapi kalau kita gak punya uang. Tapi bisa berarti bagi dunia. Dan bisa berarti bagi gereja. Bisa berarti bagi masyarakat. Ini mujizat. Maka saya katakan. Saya selesai studi dari luar. Kemudian. Artawaran untuk menjadi direktur. Salah hati. Lalu saya bilang. Saya ketahuan. Hamba Tuhan saya. Gak bisa dijual. Dan gak bisa digadaikan. Dan gak bisa berbisa. Sekali selama-lamanya. Biar pun susah. Siapa bilang. Saya itu lancar semua. Merayak. Daripada rayak. Merayak. Tapi merayak bersama dengan Tuhan. Lengang-lengang tangguh dengan hantu. Dan hamba Tuhan memang harus merayak. Gak ada hamba Tuhan yang lompat galah. Gak ada. Merayak. Dan banyak bentuk rayapan. Banyak bentuk merayak. Ya. Banyak. Saya melihat sini. Proyek terbesar Tuhan di dunia. Oikos. Dan diantaranya. Oikos. Balipapak. Benar. Ini bukan isapen jempol. Ini proyek terbesar. Mohon maaf. Lebih besar dari Pertamina. Pertamina kan hanya urus. Bagaimana kontinuitas. Pengeboran minyak. Pengolahan minyak. Sorry pak. Direktur. Pengolahan minyak. Penjual minyak. Berkesinambungan. Kan ingat. Supaya Indonesia hidup. Ekonomi hidup. Karena itu. Tapi gereja. Bukan hanya hidup. Tahirian. Dulu kamu mati. Tapi oleh karena kasih kurya Allah. Kamu hidup. Dan ini proyeknya. Kekal. Bagi saya. Saya sangat bersyukur terlibat dalam proyek pekerjaan Tuhan. Karena menurut saya. Tidak ada yang termulia. Terbesar. Teragung. Walaupun bukan profesional. Karena memang hamba Tuhan bukan profesional. Bukan profesi. Tapi satu panggilan istimewa. Dia pun susah. Tapi gak susah juga sih. Kalau saya. Apa sih susah saya? Hanya. Ya ada kalanya. Bergumul dengan. Keterbatasan banyak hal. Tapi. Justru saya melihat Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan saya. Amin lah. Oke lah. Ya oke. Terpujilah krisis Yesus Tuhan kita. Amin.